Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Alfian, dan juga kakak saya di sebelah, kakak Erik. Biasanya kalian melihat, kita di sini untuk review pertandingan Balionetid atau membahas hasil pertandingan Balionetid, tapi kali ini kita tidak akan review ataupun membahas hasil pertandingan, tapi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit soal aktivitas pemain Balionetid di luar lapangan. Apalagi ini bertepatan dengan libur squad Balionetid, saat ini sedang diliburkan karena laga tunda saat bertandang ke PSC Semarang, dan kita akan bahasnya bersama kakak Erik di sini. Halo kakak Erik, kita kembali lagi di sini. Siap, Alfian. Bagaimana nih, penggawa Serda Dutri Datu yang diliburkan katanya, informasinya diliburkan, bagaimana aktivitas mereka di luar lapangan? Ya sejak ini libur ya, sampai tanggal 7 ya, 7 Oktober, sore baru mereka kembali latihan di legian, dan sejak kemarin setelah informasi liburan diterima atau diketahui, informasi tunda ya, maksudnya laga tunda kontra PSC Semarang diketahui, peman-peman sudah pada pulang ke kampung halaman, ada yang tetap berlibur di sini, contoh seperti, ya abis misalkan, ya abis kemana? Ya abis pulang ke kampung, pulang ke kampung, pulang ke timur. Pulang ke timur, ngapain? Liburan. Ya, karena libur sampai tanggal 7, ya semua memanfaatkan ini, karena dari putaran pertama hingga putaran kedua kan padat jatuhnya tuh. Kita lihat sendiri kan, 3 hari, pertanian, 4 hari, pertanian, kan pasti pemain juga rasa jenuh lah, atau mungkin udah sampai di peaknya, ya dia harus pulang ke kampung, atau pulang ke rumahnya untuk ketemu istri, anak, ataupun orang tua, ataupun keluarga, untuk merefresh lagi, jadi dia lebih, mungkin nanti kembali latihan, dia lebih enjoy, lebih fresh lagi untuk merefresh lagi. Kita sambil beri kembali, kakak? Oh siap. Terus siapa lagi? Terus ada juga Spasso, Spasso kan dia tetap di sini ya, karena dia stay di Kerobokan, di Kerobokan, vilanya di situ, jadi dia tetap stay di sini, dia memanfaatkan waktu bersama istrinya, anaknya, dua orang buah hatinya, ada yang putri, ada yang putra, tadi siang, ya sempat kontak-kontak, Ngapain dia? Kita tanyain whatsappan dari siang, tanya-tanya, jadi tentunya, sebagai wartawan tribun, kita harus intim juga sama pemain, dalam hal mungkin pas liburan kayak gini, kita nggak langsung ketemu mereka, ya kita bisa wawancara by whatsapp lah, atau telpon, dan lain-lain gitu. Sombong ya? Nggak sombong juga, cuman, ya ini profesi yang membuat kita, lebih dekat dengan mereka, saya pikir kita ibarat saling membutuhkan ya, dia juga membutuhkan kita, kita juga membutuhkan dia sebagai narasumber, dia juga membutuhkan media untuk publikasinya dia. Itu sempat antara anaknya, Siapa itu? Spasso? Antara anaknya, apa? Pangkas rambut, makan siang bersama keluarga, pokoknya quality time untuk familiya, untuk keluarga. Tapi diajak makan siang bersama Spasso? Ya sempat di, Wih, sempat diajak. Asik. Sempat di, sempat diajak sih. Eh kalau dekat-dekat di daerah Seminyak, boleh mampir di sini sambil ngobrol-ngobrol katanya gitu. Begitupun Paulo Sergio sempat, tadi pagi kontak-kontakan by whatsapp. Tadi utang. Ya itu dia, kayaknya mau nagi utang, betulnya utang 10 ribu di Paulo Sergio, gemar ya, jadi mau nagi. Jadi sempat whatsappan, gimana nih setelah liburan, apa sih aktivitasmu, agendamu? Oh, always training. Dia balasnya, pokoknya setiap hari tanpa gak latihan ya, ke tempat gym untuk dia tetap berlatih. Jaga kondisi, ya begitu juga Melvin sempat kontak-kontak. Melvin, latihan juga? Ya tetap latihan juga, tetap latihan di gym. Jadi waktu pagi itu dimanfaatkan untuk berlatih, setelah itu mungkin sore, family time ya, quality time bersama family, di pantelah atau di daerah-daerah atau destinasi apapun yang ada di Pulau Dewata ini. Kalau Taufik, kalau saya tahu Taufik ini kan tinggal di Bali, dia nih. Dia, kampungnya di mana sih Taufik? Sebenarnya saya agak kurang. Kalau Taufik gelendang melilit yang mungil, saya tahu dia itu dari Surabaya, tapi gak tahu kampung aslinya dari mana sih Taufik. Kalau Taufik asli orang Tarakan ya, Kalimantan Timur ya, di Samarinda, ya dia memanfaatkan waktu ini bersama buah hatinya, yang masih sekolah. Di sini ya, di Bali berkata? Di Bali, di daerah di Wisri, di Badung ya, sekolah, antar buah hatinya ke sekolah, jemput, biasanya kayak gitu, kalau pas latihan pun masih tetap antar, terus nanti sore baru latihan. Jadi, tetap memerankan sebagai seorang sosok ayah yang sangat. Ayah yang baik. Begitu juga ada Fadil, Fadil sudah pulang juga ke kampung Alaman di Makassar, ketemu... Bukannya Palu, Fadil? Iya, maksudnya dia kan tinggal rumahnya di Makassar, tapi aslinya orang Palu ya. Oke, oke. Itu dia. Jadi, di sisi lain, mereka tuh selain latihan, selain liburan, apa lagi yang bisa, yang sering pemain-pemain Balonetid lakukan? Ya, kalau di masa liburan kayak gini, yang pertama, mereka pasti pemain juga akan membagi waktu ya, antara keluarga, liburan, dan latihan. Tidak mungkin dia pergi terus liburan full waktunya untuk liburan ya. Jadi, dia tetap membagi waktu untuk berlatih. Jadi, berlatih dan berlibur. Apalagi pelatih pasti ninggalin pekerjaan rumah juga untuk pemain ya. Biar bisa tetap latihan, dan kembali berlatih nanti dengan tim, kondisi fisik tetap bugar. Bugar. Itu dia. Karena begini, kakak Eric, jadi banyak fans-fans Balonetid itu di luar sana yang mau pengen tahu tentang pemain di luar lapangan. Karena kan mereka tahunya match day, full stadion, nonton, main sepak bola, terus pulang ke rumah, apa kegiatan? Mereka, apa, tidak tahu. Jadi, banyak sisi lain ya. Banyak sisi lain dari pemain yang ingin diketahui oleh para fans. Jadi, ini kan libur sampai tanggal 7. Itu kira-kira ada pengaruh dengan performa tim. Angkurannya terlalu panjang nih. Sejujurnya ini dari awal waktu Goodsteco memegang tim ini kan sempat ada libur juga seminggu sepatan gitu. Tapi itu ada pekerjaan rumah juga oleh pelatih. Jadi, program latihannya sudah dicatat, dikasih ke masing-masing pemain. Jadi, saat dia di kampung halaman, dia tetap latihan. dia tetap ada. Dengan program. Sudah diberikan oleh Goodsteco. Jadi, waktu dia kembali, dia tidak drop sampai jauh ke bugaran fisiknya. Jadi, pelatih tinggal mempersiapkan lagi, memberi latihan, terus mungkin ada tes VO2max-nya untuk mengetahui kekuatan fisiknya. Fisik masing-masing pemain ya. Jadi, kalau berdampak ke performa tim, ya tentu ini berdampak ya. Kalau kita lihat dari sisi positif, ya sangat berdampak. Kalau dikembali dalam kondisi dia fresh, ketemu orang tua lah, ketemu keluarga, tentunya dia datang kembali itu ada dukungan doa, support dari orang tua ya. Secara batin, fresh ya? Secara batin dia fresh. Tinggal dia datang, lebih mendorong dia untuk lebih kuat lagi. Apalagi, kebalian ini, mau berburu-buru gelar nih, tentunya, terus teko tahu nih tahapannya. Pomen-pomen ini butuh asupan energi juga dari orang-orang tercinta ya, kenapa terdekat itu mungkin yang kita... Artinya secara, secara fisik, ini, pemain juga memang butuh liburan-liburan seperti ini, berarti ya? Secara fisik. Kita lihat ada pengalaman dua pekan, eh dua pekan ya, hampir di luar, hampir tiga pekan, pada saat away bruntun. Itu pun teko berpikir bahwa timnya harus pulang kembali untuk ketemu istri dan anak-anak dan keluarga. Bayangkan waktu itu. Artinya sudah terlalu lama di luar, berpengaruh juga kalau dia tidak ketemu dengan orang-orang tercinta. Karena energi, misalkan ada 100% energi, ada 50% dari orang-orang tercinta, orang-orang terdekat ini. Anak-istri, orang-orang terdekat ini. Mungkin teman-teman semeton dewata yang mau nonton latihan mereka, mungkin kira-kira kapan bisa mereka bergabung lagi kembali? Jadi informasi yang terakhir kita dapat, ya mereka pasti kembalinya itu ada yang hari minggu ya. Karena latihannya tanggal 7 sore, bahkan ada juga yang kembali mungkin menjalan tanggal 7 sore, mungkin penerbangan pagi atau siang, dia sudah di Bali dan sudah latihan kembali. Itu dia. Jadi itu tribuner semeton dewata, semoga kalian yang mau nonton baliunetid latihan mungkin, ya bisa datang ke, wah lapang sejauh ini, dimana tempat latihan biasanya? Jadi berbeda-beda ya? Berbeda-beda soalnya. Ada di Legian, ada di Kuta, gitu. Nanti cari saja informasi dimana lokasi latihan mereka yang tepat. Yang pasti tanggal 7, semua skuad baliunetid sudah hadir di Bali dan sudah memulai latihan ya? Oke. Menjelang ke 21? 20 atau 21? 22. 22 ya? 22 kan lawan PSS Semarang sekarang nih? Berarti Pekan 23 dia lawan Pekan 23? Lawan Perniausi. Oke, siap. Ya tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita. Saya akan kembali ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.